Minggu pertama di awal tahun 2024, publik akan langsung menyaksikan adu gagasan dan visi misi Capres dalam debat Pilpres 7 Januari mendatang bertema pertahanan dan keamanan. Pada debat sebelumnya, penggunaan singkatan asing pun jadi sorotan. Akankah debat di awal tahun ini akan lebih menonjolkan visi misi masing-masing, Paslon? Terima kasih, tapi menurut saya rasanya tidak. Kita tahan dulu, karena waktunya Bapak merespon nanti setelah mendengarkan jawaban. Ketika bicara kekerasan di Jakarta saja di tiga pandangan. Kita harus ada pendekatan dialog, benar. Tidak hanya adu gagasan dan visi misi, dalam debat perdana Capres dan Cawapres, publik juga disuguhkan dengan sejumlah drama, salin sindir hingga persoalan istilah. Soal singkatan dan istilah, KPU akhirnya memutuskan untuk tidak melarangnya. Namun, KPU meminta tim dari masing-masing pasangan calon agar Capres atau Cawapresnya menjabarkan saat debat. Jika terlewat, maka moderator akan berperan meminta peserta debat menjelaskannya tanpa mengurangi waktu peserta debat. Jadi, antisipasinya gini, dua hal kan layarnya. Yang pertama, itu tentu mau tidak mau tugasnya LU dari Paslon untuk briefing kepada Capres ataupun Cawapres pada saat pelaksanaan debat agar singkatan itu bisa dipanjangkan. Nah, kalau misalnya itu terjadi, tetap pada akhirnya ruang geraknya kita sepakati, moderator akan ambil peran itu. Tanpa kemudian mengurangi waktu dari Capres ataupun Cawapres pada saat debat itu dilakukan. Debat ketiga Capres akan digelar pada 7 Januari mendatang. Debat ketiga mengangkat tema pertahanan hingga hubungan internasional. Calon Presiden nomor urut satu, Anies Baswedan, mengaku siap menghadapi debat ketiga. Ya, nanti kita sambil baca-baca, sambil ngobrol, diskusi dengan beberapa orang yang punya pengalaman, itu aja. Belum ada. Baca-baca sendiri. Jurubicara Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran, Aceh Hasan Shatsali, menyebut debat ketiga dengan tema pertahanan, hubungan internasional dan geopolitik merupakan keahlian Prabowo. Menurut Aceh, latar belakang Prabowo sebagai Menteri Pertahanan akan menguntungkan bagi Prabowo dalam menghadapi debat ketiga Capres nanti. Aceh menyebut Prabowo sudah melakukan beragam persiapan jelang debat ketiga. Apalagi misalnya debat yang ketiga itu Prabowo banget lah gitu ya, soal pertahanan, soal hubungan luar negeri, yang memang selama ini Pak Prabowo core-nya di situ sebagai seorang Menteri Pertahanan, sebagai seorang agi geostrategi dan geopolitik gitu ya. Jadi kami sangat yakin. Tapi tentu kita tidak boleh ambil estimate terhadap pasangan yang lain ya, karena bagaimanapun bagi kami, momen seperti debat yang kedua, ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya, itu memiliki makna yang sangat penting. Jalan Presiden nomor urut tiga Ganjar Pranowo menilai wajar jika ada yang mengeklaim, paling memahami terkait pertahanan. Namun, kata Ganjar, mengeklaim saja tidak cukup. Sebab, Ganjar menyebut ada banyak permasalahan di pertahanan dan keamanan saat ini. Politik kampanye itu saatnya ngeklaim, jadi boleh semua ngeklaim, tapi problem bangsa ini cukup banyak termasuk pertahanan dan keamanan. Saya kira seluruh klaim yang akan diberikan oleh masing-masing calon sah-sah adanya. Tapi kita tahu, dunia berubah, pertahanan kita sampai hari ini kondisinya seperti ini, dan masing-masing angkatan rasa-rasanya perlu mendapatkan perhatian, dan tentu saja kita tunggu debatnya nanti. Debat ketiga Capres akan mengangkat persoalan pemerintahan, hukum, dan HAM. Lalu debat keempat yaitu debat antar Cawapres pada 21 Januari 2024, dan debat terakhir atau debat kelima yaitu debat Capres digelar pada 4 Februari 2024. Tim Liputan, Kompas TV